Oke teman-teman berikut ini cara mengubah ukuran DPI di HP Oppo Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah untuk langkah yang pertama teman-teman harus mengaktifkan opsi pengembang terlebih dahulu ya Nah jadi kalian silakan masuk ke pengaturan Lalu disini agar lebih cepat teman-teman masuk aja ke pencarian Kalian tulis no versi Nah seperti ini no versi ya Nah apabila sudah muncul no versi seperti ini kalian klik Maka langsung diarahkan ke no versinya ya Ataupun cara manualnya bisa seperti ini Kalian masuk ke pengaturan Pilih tentang perangkat Lalu gulir ke bawah Pilih versi Kemudian pilih no versi Sorry di bagian no versi ini Kalian klik 7 atau 8 kali secara cepat Nah biasanya kalau Mengaktifkan atau menggunakan kunci layar Biasanya kalian akan diminta untuk Memasukkan kunci layar kalian ya Kemudian akan muncul pop up disini Sekarang anda adalah Seorang developer ya Itu artinya opsi pengembangnya sudah diaktifkan Nah jadi disini karena saya sudah aktif Jadi tidak perlu katanya Anda sudah menjadi developer Nah kalau sudah diaktifkan kalian tinggal keluar dari sini Lalu pilih di bagian Pengaturan tambahan Lalu kalian gulir ke bawah Pilih opsi pengembang Nah ini sudah aktif opsi pengembangnya Kalian silahkan gulir lagi ke bawah Cari yang namanya Lebar terkecil atau lebar minimum ya teman-teman ya Nah ini dia lebar terkecil Kalian klik Nah untuk ukuran DPI Biasanya itu semakin besar nilainya Maka akan tampilannya akan semakin mengecil ya teman-teman ya Begitu juga sebaliknya Apabila nilai ini mengecil Maka tampilannya akan semakin besar Nah saya contohkan disini Dari 360 saya ubah menjadi 260 Lalu kita klik simpan Nah teman-teman bisa lihat ini Semakin besar ya tampilannya ya Nah jadi teman-teman harus ingat angka awalnya Agar apabila kalian ingin mengembalikannya Itu mudah ya teman-teman ya Nah tadi 360 ya Nah ternyata gak bisa sampai 200an ya Mungkin nanti bisa error ya Jadi kalian tinggal kembalikan aja Ke angka awalnya Lalu klik simpan Maka dia akan normal kembali Oke itu saja teman-teman Silahkan kalian coba aja Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya